Polda, Kalimantan Selatan dan Jejeran melaksanakan operasi kepolisian terpusat Ketupat Intan 2024. Operasi Ketupat Intan 2024 ini sendiri tidak lain dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini termasuk pengamanan arus mudik maupun arus balik. Adapun hal itu sudah resmi dimulai sejak Kamis 4 April 2024 dan akan berlangsung selama 14 hari atau akan berakhir pada 16 April 2024. Kemudian dalam rangka pengamankan Lebaran Idul Fitri juga terus dibangun sejumlah posko baik itu posko pengamanan, posko pelayanan hingga posko terpadu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Banjar Malsin POS. Frans Rumbon silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik Tribunas, jadi sejak beberapa hari yang lalu itu Polda, Kalimantan Selatan dan Jejeran hingga tingkat flores, floresta itu melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Ketupat Intan 2024 yang mana operasi ini dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 di mana salah satu kegiatan yang ada dalam operasi ini adalah dibangunnya sejumlah posko di hingga tingkat flores maupun floresta yang ada di 13 kabupaten, kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ada pun posko yang dibangun itu diantaranya ada berupa posko pengamanan, posko pelayanan, hingga posko terpadu. Ada pun posko pelayanan diantaranya bisa ditemukan di kota Banjar Malsin, tepatnya di Jalan Simpang Ulin atau di depan pusat perbelanjaan, Dutamol, Banjar Malsin. Posko ini sendiri sudah aktif sejak Kamis lalu, yaitu 4 April 2024. Dan seperti yang direncanakan, posko ini akan dilaksanakan selama 14 hari dan akan berakhir pada 16 April 2024. Dan dari pantauan di lokasi pada hari ini, di pos pelayanan di Dutamol Banjar Malsin ini, untuk arus lalu lintas memang masih tidak terlalu padat alias lengang. Namun biasanya pada sore hingga malam hari, terlebih menjelang beberapa hari menjelang lebaran ini, biasanya di jalan pintu masuk menuju Dutamol ini, masuk arus lalu lintas yang cukup padat. Dan meskipun tadi belum ada aktivitas yang berarti, termasuk juga arus lalu lintas, namun para petugas itu tetap berjaga-jaga, tetap standby berjumlah belasan orang tadi. Dan unsur dari unsur gabungan dari TNI, kemudian juga dari Polri, termasuk juga dari Dinas Perhubungan dan stakeholder lainnya. Untuk pengamanan lebaran dalam operasi Ketupat Intan 2024 ini sendiri, Polda Kalimantan Selatan dan jajaran itu menerjunkan personel sebanyak 1.179 orang. Kemudian jika ditotal dengan personel gabungan bersama stakeholder lainnya, termasuk TNI maupun Dinas Perhubungan dan sebagainya, itu diperkirakan mencapai 2.000 personel lebih. Dan sehari sebelum diaktifkan posko-posko ini atau operasi ini dijalankan, itu Polda Kalimantan Selatan menggelar apel gular pasukan di Polda Kalimantan Selatan. Dan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan para personel yang diterjunkan atau yang dilibatkan dalam operasi Ketupat Intan 2024 ini. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.